Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel Solvitaan yang selalu membagikan tip-tip bertransaksi menggunakan internet banking, SMS banking, dan ATM pada kali ini Solvitaan akan membagikan tip ganti HP dan masih bisa bertransaksi menggunakan aplikasi internet banking lama atau tidak apabila teman-teman mengalami kejadian ataupun sedang ganti HP dan kebetulan internet banking lama masih bisa seperti berikut ini, masukkan user ID setelah kita masukkan user ID dan password akan muncul tampilannya seperti ini info rekening, transfer, pembayaran, pembelian, pelayanan, lockout dan ini bisa tentu transaksi seperti biasanya tapi apabila kita sedang ataupun pas ingin ganti HP apakah ini internet banking internet banking yang lama aplikasi lama ini bisa dipakai ataupun tidak ke HP baru oke untuk jawabannya silahkan temukan videonya di channel Solvitaan dan jangan lupa untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru terupdate dari Solvitaan oke langsung saja kita menuju caranya oke teman-teman kita sempama sudah ganti HP terus kita sudah download aplikasi BRI Mobile di Playstore dan kita masukkan user ID dengan benar coba kita mencobanya untuk masukkan user ID dan passwordnya dengan benar ya keterangannya muncul seperti berikut ini silahkan masukkan SIM card Anda padahal SIM card sudah dimasukkan ke nomor ke handphone yang baru jadi untuk mengatasi masalah seperti ini gimana teman-teman sebelum saya lanjutkan videonya mohon dukungannya teman-teman untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru terupdate nomor 1 dari Solvitaan oke langsung saja langsung saja kita menuju caranya caranya adalah sebagai berikut kita kembali ke menu awal kita masuk ke Playstore atau tempat download atau Appstore untuk yang Apple untuk HP Android kita menandakan Playstore saja kita ketik Brimo dan kita download aplikasi internet banking terbaru dari BRI yaitu Brimo untuk bisa memakai internet banking yang terbaru oke langsung saja kita download aplikasinya Brimo dan disini ulasannya seperti berikut atau tampilannya seperti ini warna biru bertulisan Brimo kebetulan saya sudah download jadi saya tinggal buka apabila belum download silahkan download terlebih dahulu teman-teman dan di aplikasi Brimo ini juga bisa bertransaksi tarik tunai yang sudah saya buatkan video tutorialnya seperti di link atas berikut ini oke jadi untuk mengatasi masalah yang tadi keterangannya silahkan masukkan SIM card Anda di HP baru padahal sudah masukkan SIM card yang terdaftar di HP baru dan sudah masukkan username dan password dengan benar tapi masih tulisannya silahkan masukkan SIM card Anda untuk aktifasi internet banking yang lama jadi kita tinggal download aplikasinya Brimo terbaru untuk mengatasi masalah ini kita masukkan username dan password dengan benar setelah kita masukkan username dan password dengan benar kita tombol login setelah tombol login nanti akan dikirimin kode OTP yang jumlahnya namakah selama atau berfungsi selama 5 menit dan jangan sampai dikasih tahu ke siapapun saja untuk kode OTP tanpa terkecuali ya teman-teman untuk menjaga kerahasiaan internet banking kita oke langsung saja kita masukkan username dan password setelah kita masukkan username dan password sama kode OTP nya nanti akan bisa login seperti ini teman-teman jadi untuk mengatasi apabila kita tidak bisa login ataupun keterangannya silahkan masukkan SIM card Anda silahkan download aplikasi internet banking terbaru berimu di playstore teman-teman dan masukkan username dan password serta kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone atau di SMS kan ke nomor HP yang terdaftar di internet banking dan pastikan pulsanya mencukupi ya teman-teman agar kode OTP nya bisa terkirim minimal Rp2.000 juga sudah cukup teman-teman oke cukup sekian ya video dari Solwitaan semoga bermanfaat salam berkah semuanya dan salam sejahtera sehat selalu dimanapun berada cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati